Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bertemu lagi dengan Kudia Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat Hari ini kita akan belajar tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 2 Pembelajaran 2 Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Kemudian siapkanlah buku dan alat tulis kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Hari ini kami akan mewawancarai ini buku Ani Bagaimana nama anda? Bu Ani Bagaimana anda? Dari Cinacap, Jalan Merapi 20A Bagaimana nama usaha anda? Jaya sebabnya Sejak kapan anda menangkuni usaha ini? Kalau mencubikan atusnya Apalagi ya Apalagi ya Apalagi ya Apalagi belakang anda dalam menangkuni usaha ini? Bagi mata pencarian Bagi Dalam usaha ini anda menangkuni usaha ini? Bagaimana nama usaha ini? Keluarja dan pegawai Barangan produksi dipasarkan dulu saja? Di pasar saja Pendala apa saja yang sering anda jumpai dalam usaha ini? Kalau bisa dan kalau kenaikan harga pendapatan berkurang Apa modal anda dalam mulai usaha ini? 20 juta Berapa pendapatan tiap bulan dalam usaha ini? 20 juta Terima kasih Ibu Ani atas kerjasamanya Ya sama-sama anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Setelah kalian mengamati video tadi Coba jawab pertanyaan berikut Apakah yang mereka sedang melakukan? Ya Mereka sedang melakukan wawancara Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan Narasumber biasanya disebut sebagai informan Biasanya orang yang digunakan dalam narasumber merupakan seorang pakar atau ahli dalam bidang informasi yang telah dicari Tujuan dari wawancara secara umum adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari seorang narasumber Dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber Seorang pewawancara akan menanyakan beberapa kalimat tanya kepada narasumber Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan kepada seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban Kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara adalah Satu Kata apa? Kata apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan Kedua Kedua Siapa Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama Yang ketiga Bagaimana Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan Yang keempat Mengapa Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan Lima Dimana Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa Enam Kapan Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan sedang dan yang telah berlangsung Itulah kata tanya yang sering digunakan ketika melakukan wawancara Menghargai pendapat Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda Perbedaan ini adalah karunia Tuhan Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan Sikap saling menghormati antarsesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Yang pertama, mampu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya Yang kedua, mampu mengakui persamaan derajat antar sesama makhluk hidup Yang ketiga, mampu mengembang sikap saling mencintai sesama manusia Yang keempat, mampu mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain Yang kelima, mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Yang keenam, harus berani membela kebenaran Nah, anak-anak, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini contoh penerapan pengamalan sila kedua Pancasila Antara lain, di lingkungan keluarga Yaitu, saling menghormati antar anggota keluarga Saling menyayangi antara anggota keluarga Saling membantu pekerjaan rumah Saling tolong-menolong jika anggota keluarga mengalami kesusahan Di lingkungan sekolah Hormat kepada guru Saling menyayangi sesama teman Saling tolong-menolong antar teman Tidak membeda-bedakan antar teman Mengerjakan kerja bakti dan piket secara bersama-sama Sedangkan di lingkungan masyarakat Pertama, memberikan bantuan kepada tetangga Saling tolong-menolong antar teman Memberikan makanan pada tetangga yang kurang mampu Menghormati tetangga tanpa pandang bulu Dan bergotong-royong menjaga kebersihan lingkungan Itulah contoh penerapan pengamalan sila kedua Di dalam kehidupan sehari-hari Nah, selanjutnya Jawablah tugas berikut ini Yang pertama, tugas bahasa Indonesia Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar Yang pertama, apa yang dimaksud wawancara? Yang kedua, apakah yang dimaksud narasumber? Yang ketiga, apa tujuan dari wawancara? Yang keempat, sebutkan kata tanya yang digunakan dalam wawancara Yang kelima, bagaimana penggunaan kata tanya apa dalam wawancara? Tugas selanjutnya adalah PPKN Tuliskanlah sikap yang kalian lakukan jika melihat hal-hal berikut ini Yang pertama, kamu melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaan Sikap apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, kamu melihat kakakmu menyapu halaman Sikap yang akan kamu lakukan adalah Yang ketiga, kamu mempunyai kuih dan teman sebangkumu tidak membawa bekal makanan Sikap yang akan kamu lakukan adalah Yang keempat, kamu melihat temanmu terjatuh saat belajar naik sepeda Sikap apa yang akan kamu lakukan? Jawablah pertanyaan tersebut dalam buku tugas kalian Dengan baik Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini Semoga apa yang buku guru sampaikan hari ini Dapat kalian pahami Dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat Sekian dari Budia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh